halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya buat sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun anda berada jumpa lagi di channel Andrian teknik semoga sahabat-sahabat semua di selalu diberi kesehatan terus ya dan rezeki yang berkah barokah amin Hai Oke dikesempatan malam hari ini disini habis hujan ya habis hujan dikesempatan malam hari ini Ayo kita akan saya akan memberi saat memberi tutorial ataupun pengalaman di dalam bidang elektronik ya tentunya ini ada sebuah TV TV Cina yang merupakan bujitek TV Cina TV Cina dengan keluhan gambarnya itu eh apa ya gambarnya enggak jelas enggak karuan warna-warnanya dan enggak jelas layarnya cuman suaranya aja yang jelas dengan layarnya itu buram atau burang lah istilah orang Jawa ya Hai Oke buat-buat-buat sahabat-sahabat semuanya Hai yang belum subscribe subscribe itu gratis ya nggak dipungut biaya Hai dan semoga di channel Andrian teknik ini bisa memberikan suatu manfaat ya buat subscriber semuanya dimanapun berada Oke kalau gitu langsung ke topiknya aja topik permasalahan TV pusak dengan gejala Hai mengejala layarnya Hai enggak karuan ya warna-warnanya enggak karuan Nah kalau gitu kita coba colokin ke teker PLN ya Hai Oke langsung saja kita coloknya kita coba hasilnya kayak apa ya Hai Oke TV sudah on gini ya teman-temannya enggak karuan sedangkan suara itu jelas gitu gambarnya enggak karuan enggak jelas Oke oke ya Shabbat loh hanya seperti ini ya teman-teman Hai Oke langsung saja TV aku matiin dan kita langsung bongkar aja ya kita langsung bongkar apa gejalanya TV ini warnanya sampai kayak gini ya Sebelum kita memfonis tabung kita cek dulu komponen apa saja yang berhubungan dengan layar ya Ayo kita cek dan kita TV ini kita bongkar oke Oke buat sobat-sobat semuanya TV udah aku bongkar ya dan sebelumnya udah aku cek suatu komponen di dalam TV ini komponen nggak ada masalah biasanya seperti PTC PTC ini biasanya juga menimbulkan menyebabkan layar penampilannya seperti itu ya ini PTC ya dan juga aku cek elko yang 250 volt juga masih bagus dan aku cek juga di bagian RGB metrik ini seperti resistor transistor itu udah bagus semua ya udah aku cek ya tapi nggak ada hasil ya sahabat-sahabat semuanya ini seperti ini ya transistor terus resistor udah aku cek bagus semuanya nah sebelum kita memfonis layarnya yang rusak ya aku curiga sama soket soket yang nempel di CRT ini ya soket tabung ini aku curiga sama soket tabung ini mungkin soketnya udah karatan ya atau korosi tuh lihat sahabat-sahabat semuanya udah kelihatan warna hijau seperti kerak atau atau karatan itu ya oke ini sebelumnya sebelumnya udah touch check ternyata soket ini udah korosi ya sahabat tuh udah korosi dan langsung aja aku ganti pakai pakai soket yang lampinnya sama ya ini berarti soket leher kecil ada tujuh pin 1234567 ya tujuh pin nah terus aku cari gantinya ini ya sobat ini aku ganti yang baru soketnya aku ganti yang baru mudah-mudahan bisa membuahkan bisa membuahkan hasil warnanya bisa menjadi normal kembali ya oke langsung saja aku bongkar ya teman-teman ya langsung aku ganti aja oke buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Andrian teknik langsung subscribe ya karena subscribe itu gratis mudah-mudahan video-video saya ini bermanfaat buat para pemula kalau yang buat mahir mah udah mahir ya oke buat para pemula di bidang elektronik jangan lupa like subscribe dan kalau bermanfaat share video saya ya buat sahabat-sahabat semuanya oke ini aku bongkar dulu aku lepas dulu soket ini soketnya karatan oke buat teman-teman ya aku ganti soket yang baru aja sebelum fonis tabung layar layar eh sebelum fonis CRT yang rusak kita harus cek dulu sebagian komponen-komponen mana yang berhubungan dengan layar kita cek kalau semuanya normal nah baru kita fonis tabungnya yang rusak oke oke sahabat soketnya udah aku lepas ya soket lama ini udah aku lepas ternyata udah bener-bener korosin nih sahabat warnanya udah hijau udah karatan kita ganti yang baru ya langsung ganti yang baru aja ya sahabat ya oke kita langsung ganti yang baru oke maaf ya tadi video aku skip biar nggak banyak durasi maaf ya sahabat-sahabat semuanya oke oke sahabat semuanya jangan lupa like subscribe yang baru menemukan channel saya andran teknik jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya sahabat semuanya semoga sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun anda berada selalu diberi kesehatan terus rezeki yang merekah barokah dan dijauhkan dari virus Corona tentunya ya oke sahabat ada yang ikut soket udah aku pasang ini ya oke 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 gue oke 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 soket udah aku pasang ya ini soket yang baru udah aku pasang dan ini yang lama ya udah aku pasang sekarang kita tinggal tes dan cek di layarnya Oh ntar-ntar ini kabel fokusnya belum aku pasang ya teman-teman maaf ya fokus fokus belum aku pasang oke sahabat semuanya udah pemasangan soket udah selesai ya kita tinggal coba hasilnya gimana mudah-mudahan hasilnya bisa apa yang aku harapkan bisa bener-bener apa bener-bener kerusakannya kembali normal seperti semula ya Oke kita langsung pasang soketnya bisa buat semuanya jangan lupa like subscribe kalau bermanfaat video ini ya di share Oke udah dipasang ya CRT nya udah dipasang kita tinggal balikin TV nya kita lihat layarnya ya oke sahabat semuanya TV nya udah aku balik layarnya ya sekarang kita coba sama-sama apakah hasilnya bisa bisa apa-apa yang aku harapkan ya namanya juga manusia kita harus berusaha oke langsung saja kita langsung coba TV nya ya sahabat semuanya oke TV langsung aku colokan ke listrik ya kita lihat bareng-bareng lihat sama-sama hasilnya gimana udah diganti sama soket ya soket yang baru tadi jadi permasalahannya soket yang mudah-mudahan saja berhasil Oke sahabat semuanya langsung colokin Oke TV udah on ya Oke TV udah on oke 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 teman-teman oke teman-teman TV nya udah kembali normal gambarnya udah bagus kita tinggal atur di pengaturan apa namanya pengaturan warnanya aja ya oke yang penting TV penambakannya udah udah bagus udah normal kembali gantian soket ini ya soket CRT ini ya teman-teman ya ntar soket CRT ini bergantian soket CRT ini TV kembali normal ya TV kembali bagus warnanya udah bagus ya teman-teman ya oke aku matiin oke teman-teman semuanya oke teman-teman semuanya makasih udah udah menyimak tutorial saya memperbagi TV dengan keluhan gambar pertama itu gak karuan ya warnanya acak-acakan udah udah aku cek sana kemari cek ptc cek komponen yang berhubungan dengan layar ternyata bagus semuanya dan dan sebelum memfonis layar ini down ya pusat aku langsung curiga sama soket yang ini ya teman-teman ya soketnya ternyata karatan ini jamuran nah oke buat teman-teman yang dimanapun ada berada buat teman-teman yang subscriber bila ada TV dengan keluhan seperti ini jangan buru-buru kita ponis tabungnya ya kita jangan dulu ponis tabungnya kita cek dulu cek komponen-komponen siapa tahu ada yang rusak seperti di blok metrik RGB seperti transistor resistor siapa tahu ada yang shot oke kalau udah komponen udah bagus semuanya kita cek soket ini ya soket ini ternyata pengaruhnya juga besar sehingga tegangan yang masuk ke fokus itu enggak apa enggak stabil enggak normal karena penyebabnya soket ini udah korosi ya udah karatan makanya jalan satu-satunya langsung ganti aja yang baru ya oke buat uang buat teman-teman semuanya yang belum like yang belum subscribe subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-temannya mudah-mudahan video-video tutorial saya ini bermanfaat buat teman-teman teman-teman teknisi khususnya buat pemula ya buat pemula mudah-mudahan bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada selalu diberi kesehatan terus ya oke buat teman-teman buat sahabat-sahabat semuanya terima kasih udah menonton video saya ini yang baru menemukan channel saya antian teknik jangan lupa subscribe nya ya sekarang subscribe itu gratis jangan lupa like kalau bermanfaat share videonya oke terima kasih buat semuanya terima kasih wakhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati